Oke selanjutnya, setelah mixer di SD ini sudah masuk ke mixer Cubase, langkahnya kita ngapain lagi, seperti ini, ini nya kita close dulu Oke, lalu kita pergi ke ini ya, ke audio connection ad4 nya, seperti ini ad4 nya, oke Disini gue udah bikin out, untuk sebelumnya udah ada drum disini, untuk lebih gampang, ini nya kita remove dulu Nah ini untuk bass, gue udah bikin bass awalnya, coba kita remove lagi, biar lebih jelas, oke seperti ini Jadi dia tinggal tersisa stereo out nya aja Kita balik lagi ke sini, kita cek, kita close, kita buka lagi f4 nya, nah karena dia tertutup, disini kita close on off nya, kita hilangin si dia nya Ini nya kita close on off, ini kita close on off, jadi biar sama-sama kebuka gitu, kalau ini nya kita close on off, dan ini nya cuma ini doang kita close on off, kalau kita klik ini dia gak nimbul, oke seperti itu fungsinya Kalau stop dulu dudul nya, selanjutnya kita lihat disini, ini gue sengaja ya tutorial pelan-pelan, jadi gue bikin tutorialnya biar kita bikin track nya itu ngerti gitu Setau gue yang tutorial-tutorial ada, jadi dia kita disuruh bikin langsung jebret-jebret-jebret kayak gitu, kita ikutin tuh, nah kita gak tau ini tujuannya kemana, tujuannya kemana gitu, jadi sengaja gue pelan-pelanin aja Mudah-mudahan kalian gak boring ya, intinya sih biar ngerti, jadi kita bikin ini biar ngerti, oh ini tujuannya ke sini, ini ke sini gitu Langsung ya, disini kita fokus di bagian yang ini, kalau udah masuk ke sini track nya, kita lihat disini ya Di sini kalau yang 12 ini dia stereo ya, nah kalau yang channelnya kayak gini dia mono Nah maksudnya apa gue ngomong kayak gitu, nah untuk lebih gampang nih yang di bagian ini Dari sini ke yang merah semua nih, tanda merah dari sini ke sini Ini gue tekan shift ya, kita head ke channel Oke biar kita fokus di bagian mixer yang dia nya aja Berarti kita harus bikin channel stereo nya 1,2,3,4,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5, caranya kita add bus disini kita bikin stereo count nya kita bikin 2 kita add oke udah jadi untuk yang ini ya 1 dan 2 ini untuk yang ini sama yang ini kita bikin itu dulu lalu ininya kita non connected fungsinya apa nanti kalian nanti gue jelasin pas udah di akhir ininya udah jadi nanti kita bakalan tau fungsinya ini kita non aktifin untuk apa kita lanjut dulu untuk lebih gampang ini kita rename kita samain kdr kita samain aja namanya kdr tab ini gue tekan tab ya buat rename ini jadi tuh jadi gue gak klik ini gak klik ini terus ininya kita ikutin tadi L seperti yang ini ya terus kita bikin channel mono 1 2 3 4 5 6 7 channel mono 7 oke kita bikin channel mono 7 coba ini kita add bus lagi sekarang kita bikin mono count nya kita bikin 7 kita bikin 7 kita add aktifin dulu semuanya oke setelah jadi kita bikin output seperti ini kita note connection semua ini videonya gue sengaja gue potong biar gak kelamaan jadi kalian tinggal ikutin aja tinggal ngikutin tinggal ngikutin ini sesuai sesuai yang ada di SD ini kdr terus terus sampai kontok sampai kom nah seperti ini oke seperti itu ya lalu di bagian ini gue close dulu di bagian ini mixer maka akan muncul output lagi sesuai apa yang kita bikin disini kdr tuh kalau kita klik dia muncul di bagian outputnya nah seperti itu ya lalu kita pergi kesini kita hide dulu di bagian output ini yang merah-merah ini nah yang ini semua kita hide dulu semua caranya kita klik kita tahan kita scroll ke bawah kita drag ke bawah terus nah biar dia hilang jadi kita hanya fokus di bagian track yang track yang superior dramernya apa superior dramernya aja aduh gue salah kita menyebut mulu nih kita tutup lagi kalau udah seperti ini kita close dulu mixernya lalu kita bikin track di disini seperti itu ya caranya sama kita bikin kayak tadi kita bikin folder dulu drum disini seperti itu superior dramernya gue taruh dulu disini minggu atas ini lagi tadi soalnya udah gue cak-cak ini oke seperti ini superior dramernya ini kita kecilin dulu untuk ngecilin sip dan G untuk ngedein sip H ya nah seperti ini kecilin lalu kita ngapain lagi lalu kita bikin track sesuai dengan yang ada disini di audio kan disini nah seperti ini kita samain udah tuh stereo stereo mono-mononya kita samain semua jadi gini caranya kita track disini kita bikin stereo 2 yang ini ya yang note connection stereo 2 ini kita stereo ini nya 2 channel kita track nah dia muncul disini langsung kita namain disini kita ctrl-c kita taruh disini kita ctrl-v disini ctrl-c ini ctrl-v lagi begitu seterusnya lalu kita bikin track yang mono track yang mono itu ada 7 ya kita bikin track mono 7 disini kita bikin mono kita bikin count nya 7 kita attract lalu sama seperti tadi caranya biar cepet kita kesini ctrl-c kita kesini ctrl-v sebentar ya sebentar kdr 1 kdr 2 oh ini sd ctrl-c ctrl-v ctrl-v lagi fd 1 ini ctrl-v 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 scroll ke bawah double click ctrl-v ctrl-v gitu seterusnya ctrl-v ctrl-v ini juga sama oke yang jadi yang track mono nya mono nya kan tadi ada 7 ya yang jadi nah terusnya kita bikin yang stereo yang 3 ini kita bikin lagi yuk kita bikin stereo 3 oke seperti ini lalu kita premium lagi namanya kita samain yang ini ctrl-c kita kesini ctrl-v ini juga sama oke udah udah jadi udah sesuai sesuai sama yang ini yang outputnya output di ini ya audio connectionnya oke seperti itu kita gedein dikit sip apa sip H ya kita gedein sip G untuk kecilin sebentar di bagian info line nya gue tutup dulu biar dia lebih luas selanjutnya ini kita tutup oke nah setelah kita tutup setelah kita tutup aduh sering pet mulai nih gue ngomong kita pergi lagi ke mixer nya mixer ini nah maka dia kita cek disini show height live tune nya kita buka nah ini yang barusan kita bikin tadi yang audio track yang ini ya kita buka lagi biar gampang dan biar paham ininya kita tutup dulu disini kita buka lagi mixer nya F3 seperti ini nah yang ini nah itu kalau gue klik dia ada disini yang barusan kita bikin seperti ini lalu langkah nya gimana lagi selanjutnya kita routing dia maksudnya routing itu jadi dari audio midi ini kita routing routing nanti kalian bakalan paham jadi lihat dulu videonya seperti ini ya ini kita coba tutup lagi disini oke kita buka tab routing ini nah kita geser sedikit disini kita fokus di bagian yang ini bukan yang master ini yang scurry drummer ini ini kita mood juga gak apa-apa kita kesini routing stereo out nya kita ke yang ini kdr kdr yang kdr ya yang ini sesuai sesuai ini dia tadi apa namanya ini sesuai ini waduh ya kita tutup lagi kita buka lagi ini kita routing ke kdr ini ini kita routing ke sini kdr seterusnya seterusnya sesuai ini sd ini kita routing lagi kayak ini hh ya sd hh terus rts1 ini rts1 yang ini nah jadi dia kita routing ke audio yang ini yang barusan kita bikin di track midi nya ya bukan track ini jadi biar lebih jelas kita buka lagi nah disini ada lambang ya nah ini yang track midi nya ya track midi dari si superior drummer nya nah ini audio yang barusan kita bikin untuk lebih gampang biar gak ribet yang audio barusan kita bikin ini kita hide dulu ya kita drag up oke kita tutup lagi nah jadi kita ngefokus terus di bagian yang midi nya ini kita lanjut routing lagi tadi rts1 nah ini sekarang ke rts2 routing terus rts1 rts2 ini terus oh ini amb sekarang nah ini ke kom nah ini 728 ini selamat menikmati Terima kasih.